Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udara merupakan salah satu komponen utama dalam kegiatan berkehidupan seluruh manusia di dunia Tentu udara yang bersih dan segar menjadi dambaan semua orang dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup Namun apa jadinya jika Kaliantong hidup di kota paling berdebu di dunia? Kota ini juga sering disebut sebagai neraka debu karena polusi udara yang sudah sangat parah Kota tersebut ialah Lahore, salah satu kota di negara Pakistan Debu dan polusi menjadi musuh utama di kota ini Asap dari kendaraan, penggunaan batu bara yang tinggi, dan gas beracun industri tak terolah dari pabrik-pabrik yang tidak terkendali tersebar di seluruh penjuru kota ini Menurut sebuah laporan tahun 2018 oleh Pakistan Air Quality Initiative Tingkat polusi udara di Lahore 9 kali lebih berbahaya daripada nilai aman yang dapat diterima Dan debu di udara setiap tahun yang menyebabkan setidaknya 100 ribu orang kehilangan nyawanya di sini Badan Perlindungan Lingkungan AS menganggap nilai PM 2,5 di atas 50 berbahaya Berapa ukurannya? 303, 328, 352, dan terus meningkat Menurut pengukuran kami, nilai ini setidaknya mulai dari 189 di Lahore Di mana nilai rata-rata yang kami lihat adalah 300 dan terkadang bisa mencapai 600 di tempat-tempat tertentu 350, 422, 448 Pakistan Air Quality Initiative juga meneliti bahwa bernapas sehari di kota Lahore Setara dengan merokok sebanyak 15 batang dalam hal merusak paru-paru Dan setidaknya polusi udara ini mengurangi 5 tahun rentang umur rata-rata masyarakat di kota Lahore Seorang Youtuber dengan channel Ruhi Channel melakukan ekspedisi di kota ini Untuk membuktikan seberapa buruknya udara di kota Lahore tersebut Dan jelas saja, ketika baru memulai ekspedisinya Ia langsung disuguhkan dengan pemandangan kendaraan yang terparkir hanya beberapa jam saja Dan sudah seperti tertutupi debu selama berbulan-bulan Para pedagang juga hampir setiap saat membersihkan dagangan mereka dari debu Ini memiliki populasi sekitar 14 juta jiwa bertahun 2021 Kami memulai penemuan kami dengan salah satu basar tertua di Asia Selatan Yaitu Bazar Anarkali Seperti yang kalian lihat, sepeda motor yang diparkir disini tertutup debu Semuanya, mereka diparkir mungkin hanya untuk 1 atau 2 juta Kota ini adalah neraka debu Saat kita menarik nafas dalam-dalam Udara yang tercium berbau asam dan apak Sebab itulah masker kita menjadi kotor setiap harinya Dan debu di udara setiap tahunnya menyebabkan setidaknya 100 ribu orang kehilangan nyawanya disini Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak Badan indeks kehidupan kualitas udara mencatat bahwa harapan hidup penduduk lahor telah menurun sekitar 5 tahun Lihat, kami kembali ke jalanan biasa dan tiba-tiba saja terjadi kemacetan sepeda motor Kita tunggu mereka lewat, ayo kita periksa kualitas udara disini 600 Jadi Tong, masih belum bersyukur tinggal di Indonesia yang udara yang segar ini? Sekian video saya Otong pada episode kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe